Hai assalamualaikum teman-teman selamat sore di video kali ini saya akan membuktikan cara melepas atau menghilangkan bekas lem jina atau lem alteco di dalam atau di sekitar jari-jari kita biasanya kalau kita itu mengelim barang dengan alteco maka akan belepotan ke tangan dan ke jari dan bagaimana cara melepasnya seakan memputihkannya dengan memasukkan atau menaruh lem alteco ini atau lem jina ya teman-teman ke jari ini ya jadi kita akan memasukkan sebanyak mungkin tentunya akan terasa merekat sakit ya teman-teman Oke kita akan menetaskannya jadi saya akan menetaskannya seperti ini teman-teman sebanyak mungkin nah seperti ini Hai nah ini sudah merekat ya teman-teman jadi udah merekat sekali dan susah dilepas ya Hai biasanya kalau orang-orang itu menggunakan sebuah garam atau yang bahan lainnya dan kali ini saya akan menggunakan bahan lainnya teman-teman di langsung lepas ya teman-teman jadi tidak sakit Hai tidak menunggu lama nih sudah beberapa menit dan sakit ya teman-teman jadi susah dilepas nih nih seperti ini teman-teman jadi susah dilepas nah bagaimana teman-teman cara melepasnya teman-teman oke teman-teman saya akan memberitahukan cara melepas jari ini yang sudah terkenal lem cina atau lem alteco jadi teman-teman saya mempunyai sebuah minyak rambut ya kalau teman-teman dahulu itu namanya minyak orang aring ya teman-teman kalau beli di warung itu murah ya paling nggak sampai 5000 dan kita akan menetaskannya ke area yang tadi terkenal lima teko disamping teman-teman membeli minyak rambut ini juga bisa dipakai untuk minyakan rambut dan bisa juga untuk melepas eh jari yang terkenal lem tadi teman-teman jadi ini sudah mulai lepas jadi kalau saya rasa tidak akan sakit oke teman-teman kita masukkan lagi lem masukkan lagi orang aringnya teman-teman seperti ini teman-teman ya sebanyak moja orang aring teman-teman ya biar cepat lepas ya oke dan ini sedikit lagi akan lepas sedikit lagi maka akan melepas lem yang terkena jari kita teman-teman oke sedikit lagi dan kalau kita lihat tidak ada bekasnya ya teman-teman seperti yang lainnya ada bekasnya putih tapi ini tidak ada sama sekali jadi sudah mulai lepas dan ini terakhir ya teman-teman mungkin di ujung kita tambahin lagi teman-teman orang aring dan sudah lepas teman-teman setelah teman-teman lepas jari-jarinya dari lem artiko tadi maka usap-usap aja teman-teman dengan menggunakan jari yang kanan atau yang kiri ya teman-teman seperti ini dan kelihatannya tidak ada tampak warna putih yang melepas lemnya karena ini sudah tercampur dengan minyak orang aring tadi ya teman-teman nah seperti ini jadi ini sangat bermanfaat ya teman-teman untuk melepas lem di tangan ya teman-teman seperti ini tambahin lagi teman-teman ya biar supaya bersih semua kita kosok-kosokkan lagi kalau perlu teman-teman menggosokkannya dengan menggunakan kain yang tidak terpakai mungkin kain lap ya teman-teman nah ini sudah mulai hilang ya teman-teman karena saya sudah memakainya ya teman-teman ternyata berhasil juga ya nah seperti ini teman-teman jadi emang bekas lem altecode tadi yang saya taruh di jari tadi ternyata tidak membekas dan sudah bercampur dengan apa namanya tadi eh minyak orang aring tadi ya teman-teman nah seperti ini teman-teman bersihkan teman-teman ya jadi tidak ada bekas karena sudah dilap tetapi agak minyak sedikit teman-teman bisa mencucinya dengan menggunakan air dan supaya lebih bersih lagi ya teman-teman oke teman-teman demikian kakak dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih